Darah Pendekar Jilid 23 Tiba-tiba Lipang memegang tangan beridnya dan menyuruhnya jangan bergerak Bulan sepotong telah terlepas dari cengkeraman awan dan di dalam cuaca yang selam muram itu nampak bayangan yang berkelebat halus namun cepat sekali Tahu-tahu, seperti setan saja di tempat itu, tak jauh dari tempat persembunyian mereka, nampak dua orang kakek berjenggot putih panjang Mereka adalah dua orang kakek yang mengenakan jubah panjang berwarna coklat dan di bagian dada jubah itu nampak jelas lukisan agak terbuat daripada benang kuning emas Liut Pang dan Pek Lian tidak berani bergerak Dari gerak-gerak kedua orang kakek itu, guru dan murid ini dapat menduga bahwa mereka tentulah orang-orang yang memiliki kesaktian dan sedikit saja mereka mengeluarkan suara tentu akan terdengar oleh dua orang kakek itu Seorang di antara mereka, yang lebih muda, menudin ke arah bekas api unggun dan terdengar suaranya lirih, lihat, suheng Iblis-iblis itu tentu baru saja berkumpul di sini Sungguh mengherankan, mereka itu biasanya bergerak sendiri-senin diri Kalau sampai mereka dapat berkumpul, tentu telah terjadi hal yang amat luar biasa Benar, memang telah terjadi hal yang luar biasa, kata temannya Munculnya seorang pelindung seperti Raja Kelelawar memberi kesempatan kepada mereka untuk tumbuh Keadaan mereka seperti harimau tumbuh sayap Mereka meraja lelah mengganggu rakyat yang sudah cukup menderita sengsara akibat peperangan-peperangan itu Mereka itu menjadi semakin berani dan ganas karena mereka tahu bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini Tidak ada kekuatan yang berani menghalangi mereka Pasukan pemerintah sedang sibuk menanggulangi para pemerontak Musuh bebu yutan mereka, yaitu para pendekar, bahkan kini sibuk melawan pemerintah Para iblis itu mengganas di kota Raja sekalipun, takkan ada yang menghalangi Bukankah ini sudah keterlaluan sekali? Bagaimana jadinya dengan negara ini nanti sayang? Kita sedang melaksanakan tugas yang diberikan oleh Suhu Kalau tidak, sudah kuhancurkan orang-orang itu tadi orang yang lebih mudah mengepal tinju dengan sikap marah Sabarlah, Sute Nanti kalau tugas kita selesai kita cari orang-orang itu Hayo kita pergi Benteng itu tidak jauh lagi dari sini Mereka berkelebat dan lenyap dari tempat itu Gerakan para iblis sesat tadi memang sudah hebat dan menunjukkan betapa mereka itu rata-rata berkepandayan tinggi Akan tetapi, tingkat kepandayan dua orang ini bahkan melebih mereka itu dan melihat betapa mereka berkelebat lenyap Liu Pang menghela nafas panjang Kedua orang itu lihai bukan main Gerakan mereka sedikit pun tidak meninggalkan suara Entah dari golongan manakah mereka itu? Agaknya mereka tidak menyukai golongan Cius Yang Yeu maupun golongan kita Dan mereka amat membenci anak buah raja kelelawar Mereka juga tidak suka kepada golongan yang mengkhianati pemerintah Hem, sungguh aneh, mereka itu dari golongan mana dan bertihak kepada siapakah Suhau? Aku mengenal jubah mereka Mereka itu masih seperguruan dengan kakak beradik Ciusengkun dan Ciu Bue Hong Kalau tidak salah, orang-orang tadi masih terhitung susu kakak beradik itu Guru orang-orang tadi adalah murid kedua dari mendiang tabib sakti tanpa bayangan Aku bahkan pernah berjumpa dengan guru mereka itu Yaitu di tempat kediaman murid keturunan Sien Kun Butek Yaitu ketua Tian Kiampang Agaknya di antara kedua orang tua itu terdapat persahabatan yang ngerat Kalau mengingat bahwa istri ketua Tian Kiampang adalah keluarga Kaisar Maka kurasa kedua orang itu pun tentu termasuk pengikut Kaisar Liu Pang mengangguk-angguk Dan mereka hendak pergi ke benteng Apa sebenarnya tugas yang mereka terima dari guru mereka itu Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati sekali Dan setelah lewat tengah malam, tibalah mereka di suatu padang rumput Kini bintang bertaburan di langit bersih sehingga cahaya cukup menerangi keadaan sekeliling Suhu, lihat di sana itu Apakah itu pet? Lian menunjuk jauh ke depan Guru dan murid itu memandang dan jauh di depan nampak pemandangan yang amat menarik Seolah-olah ribuan bintang di langit itu bergerak turun dan berbaris di atas bumi Merupakan barisan panjang berkelap-kelip Hem, itu sudah pasti sebuah barisan pasukan yang cukup besar, begitu panjang Sedikitnya tentu ada lima ribu orang Dan ada iring-iringan kereta lagi Heming mentah pasukan mana yang bergerak pada malam hari ini Mereka lalu cepat menyelinap di antara pohon-pohon dan mendekati Kemudian bersembunyi di balik pohon-pohon besar dan lebat Kini bunyi derat kaki dan ringki kuda, juga bunyi roda kereta sudah terdengar oleh mereka Diseling berkerimcingnya senjata pada anak buah pasukan Dugaan Liu Bengcu yang berpengalaman itu memang tepat Yang sedang bergerak itu adalah sepasukan besar yang bersenjata lengkap Mereka berdua tidak berani terlalu mendekatkan diri Dan hanya mengintai dari balik batang-batang pohon besar yang berada di lareng bukit itu Pada saat itu terdengar derat kaki kuda mendekat Dan nampaklah beberapa orang perajufit pengawal mengiringkan dua orang raksasa Peklian terkejut sekali mengenal bahwa raksasa pertama adalah Malisang Kepala suku bangsa Mongol yang bersekongkol dengan pasukan daerah itu Kiranya orang Mongol ini sudah sembuh kembali setelah terluka oleh pukulan mujijat ketua Taibong Padan kini sudah berada di sini, agaknya memimpin pasukan besar yang melakukan gerakan di waktu malam itu Akan tetapi, gadis ini lebih kaget lagi ketika mengenal raksasa kedua yang lebih besar lagi tubuhnya daripada si tokoh Mongol Dan ia pun menjadi gentar ketika mengenal bahwa raksasa ini ternyata adalah Tiat Siang KWI, setan gajah besi, tokoh kedua dari para iblis ban KWI itu itu Tentu saja guru dan murid itu tak berani banyak berkutik ketika melihat betapa dua orang raksasa bersama pengawalnya itu kini berhenti di dekat pohon-pohon tempat mereka bersembunyi Haha raksasa ban KWI itu itu tertawa bergelap ketika mereka itu memandang ke arah pasukan yang lewat di bawah Kalau kota raja sedang kalut, dengan barisanmu yang kuat ini, langsung menyerang kota raja terus menduduki istananya Apakah sukarnya hoho, saudara Tiat Siang KWI mudah saja bicara Keadaan istana dan kota raja memang kalut, akan tetapi bukan itulah yang selama ini memusingkan kami, melainkan si petani liupang itulah Kalau pasukannya sudah kami hancurkan, barulah kita berkesempatan menyerbu kota raja Hem, aku tidak tahu tentang siasat perang Akan tetapi engkau tahu bahwa kami mau membantu karena pasukanmu hendak menyerbu istana di kota raja Kata pula si raksasa dengan suaranya yang lantang Tentu saja, tentu saja Jangan khawatir, kalau kita sudah menyerbu istana, tentu kami akan memberi kesempatan seluasnya kepada engkau dan saudara-saudaramu untuk berpesta pora sepuasnya di istana Hahaha, huh, tiba-tiba raksasa dari bangku itu-itu mendengus dan berdasah seperti seekor kerbau Dia celingukan ke kanan-kiri, ke belakang dan hidungnya terdengar mendengus-dengus Aku mencium bau daging wanita muda Ada wanita muda di sekitar tempat ini tentu saja Bek kalian terkejut setengah mati mendengar ini Raksasa pemakan daging manusia ini benar-benar memiliki penciuman yang tajam seperti serigala saja Akan tetapi malisang tertawa Saudara Tiat Siang KWI benar-benar memiliki penciuman yang hebat Memang ada wanita-wanita di dalam barisan itu Di dalam kereta itu terdapat para wanita keluarga gubernur yang ikut mengungsi dan kita kawal Bukan, bukan mereka Wanita ini berada di sini, di sekitar tempat ini Kata raksasa itu dan dengan langkah lebar dia lalu menghampiri pohon besar di mana liupang dan muridnya bersembunyi Ketika itu, guru dan murid ini bersembunyi di atas pohon besar itu Di antara dahan-dahan dan daun-daun pohon yang lebat Tentu saja melihat raksasa itu menghampiri pohon Lian berdidik dan jantungnya seperti akan pecah rasanya karena berdegup kencang penuh ketegangan Liupang sendiri sudah bersiap-siap untuk melomcat turun dan kalau perlu mengadu nyawa melindungi muridnya Akan tetapi, ketika tiba di bawah pohon besar itu, tiap siang KWI bukan menengok ke atas, mi lainkan membungkuk ke bawah dan tangannya menyambar ke arah sehelai ikat pinggang yang berkembang merah Inilah wanita itu katanya sambil memandang ikat pinggang itu yang ternyata sebagian tertanam dalam tanah Malisang menghampiri dan memandang heran Eh, ini tanah galian baru katanya dan dia pun membantu raksasa itu menarik ikat pinggang yang sebagian besar tertanam itu Tanah terbuka dan keluarlah sesosok tubuh wanita yang sudah menjadi mayat Dari atas, Liupang dan Pek Lian memandang dengan hati ngeri dan mengenal bahwa itulah gadis yang mereka lihat bersama Jai HW atau At Beng KWI itu Kiranya gadis korban penjahat cabul itu telah dibunuh dan mayatnya dikubur secara sembarangan di bawah pohon itu Hei, mayat siapakah itu terdengar seruan orang dan seorang pria muda yang rambutnya ria pria pantau-tau muncul di situ Dia adalah Kwasantek, tokoh muda Taibong Pai itu Entahlah, kami temukan ia terkubur di sini, jawab Malisang Kwasantek berjongkok memeriksa Hem, bukan mayat orang yang kami cari, katanya sambil bangkit berdiri lagi Kwasicu, apa maksudmu tanya Malisang yang merasa heran melihat sikap pemuda ini seperti orang marah-marah dan mencari-cari sesuatu Sungguh kurang ajar sekali Kwasantek mengomel Para penjahat itu sungguh tidak memandang sebelah metuk kepada kita Berani mengganggu barisan kita yang besar Seorang dayang gubernur telah diculik, berikut beberapa buah perhiasan yang dibawa oleh keluarga gubernur Bukankah itu perbuatan yang lancang dan menanteng sekali? Seorang di antara mereka, kalau tidak salah yang berjuluk Pepi Siaw Kwei, terkena pukulanku, akan tetapi ia gesit sekali dan dapat melarikan diri Malam amat gelap dan mereka lari ke dalam hutan, bagaimana aku dapat mengejar mereka? Sudahlah, mengapa urusan kecil begitu harus dibesarkan? Urusan besar kita bisa kapiran Hayo kita berangkat, perjalanan malam ini harus mencapai tempat tujuan sebelum matahari terbit Mereka pun lalu pergi meninggalkan bawah pohon besar itu Dari atas pohon, Liupang dan pekelian menyaksikan iring-iringan yang besar dan ternyata bahwa pasukan itu terdiri dari pasukan pejabat daerah bersama pasukan asing Mereka agaknya meninggalkan benteng karena takut akan serbuan pasukan Liupang Pada akhir barisan itu nampak kereta-kereta, diantaranya gerobak suami istri Ban Kwei itu yang sudah hamat dikenal oleh pekelian itu Melihat ini, Liupang berpikir Wah, sungguh gawat Ternyata para gubernur daerah itu bukan hanya bersekongkol dengan orang-orang asing Akan tetapi juga dibantu oleh kaum sesat Setelah barisan itu lewat dan suasana di situ menjadi senyi lagi Liupang dan muridnya turun dari batang pohon besar itu Sejenak keduanya berdiri memandang kepada mayat gadis yang masih menggelepak di bawah pohon Liupang menarik napas panjang Gadis yang malang, dan biarpun sudah menjadi mayat Ia masih berjasa dan menyelamatkan kita, suhu, kata pekelian Mereka lalu menggali lubang dan mengubur mayat gadis itu Setelah itu, keduanya lalu dengan hati-hati melanjutkan perjalanan Semua pengalaman yang dialami oleh Liupang bersama muridnya dalam perjalanan ini Sungguh amat berharga baginya Tanpa disengaja dia telah memperoleh banyak keterangan mengenai keadaan musuh-musuhnya Sehingga dari semua pengalaman ini dapat dipergunakannya untuk menyusun siasatnya Ketika dia memimpin pasukannya sampai berhasil Sudah terlalu lama kita meninggalkan Sengkun dan Bue Hong Kakak beradik yang melakukan perjalanan ke kota raja dan diikuti oleh Ahai itu Makin mendekati kota raja, kakak beradik ini melihat betapa keadaan semakin kacau dan kekalutan amat terasa Memang aus para pengungsi berkurang akan tetapi ketegangan terasa di mana-mana Kota-kota menjadi sungi, dusun-dusun diliputi ketegangan dan ketakutan Para penjahat berpesa pora, melakukan aksi di mana saja, terutama sekali di sekitar kota raja Para penjahat ini tahu bahwa para prajurit sedang sibuk bertempur menghadapi pemerontak Kekuatan petugas keamanan hanya lemah dan sedikit saja Bahkan para petugas keamanan sendiri ikut-ikutan bersikap sewenang-wenang karena tidak diawasi oleh atasan mereka yang sibuk sendiri Para penjahat yang memiliki kepandayan seperti menjadi raja-raja kecil atau penguasa-penguasa yang menguasai kota-kota besar Biasanya, selain para petugas keamanan, juga para pendekar menentang mereka ini Akan tetapi kini para pendekar banyak yang meninggalkan rumah dan bergabung dengan pasukan pendekar menentang pemerintah dan menentang para pengacau Keadaan sungguh kalut dan hukum rimba pun berlakulah Siapa kuat dia menang Para hartawan dan para pejabat, orang-orang terkemuka dan mampu Menggaji barisan tukang pukul untuk menjaga keselamatan keluarga mereka Atau setidaknya mereka ini mendekati para penjahat Menyogok sana-sini agar keluarga mereka tidak diganggu Segala macam perbuatan keji pun terjadilah di malam hari Penindasan, perampokan, perkosaan dan kerusuhan karena persaingan pun terjadi hampir setiap hari Keadaannya amat menyedihkan Sengkun dan Bu E. E. Hang melihat semua ini Ah A juga melihatnya Akan tetapi pemuda yang linglung ini seperti tidak mengacuhkannya atau tidak menyadari keadaan Sebaliknya, kakak beradik yang berjiwa pendekar itu merasa berduka sekali Mereka prihatin menyaksikan keadaan ini Melihat bahwa bagaimanapun juga Akhirnya yang paling menderita adalah rakyat jelata yang miskin dan lemah Rakyat yang tidak mempunyai pelindung dan tidak kuasa melindungi diri sendiri Inilah yang ditindas, diinjak-injak, disiksa, dibunuh, diperkosa hak-haknya Sedikit pun tidak ada kemampuan untuk membalas dan biasanya hanya menengis saja Pada suatu pagi yang cerah, tiga orang muda ini memasuki sebuah kota kecil yang terletak di sebelah tenggara kota raja Sebuah jalan raya yang cukup besar terbentang di depan Memasuki pintu gerbang utara untuk menuju ke arah kota raja Kota kecil ini biasanya cukup ramai akan tetapi sekarang dibalik keramaian itu terasa adanya ketegangan Dan rasa takut membayang dalam pandang mati setiap orang yang masih melanjutkan usahanya berdagang Baru sampai di pintu gerbang saja, tiga orang muda itu sudah melihat hal yang amat mengherankan Mereka melihat betapa setiap orang yang lewat di situ menghampiri sebuah sudut di pintu gerbang Di situ berdiri sebuah guci besar, tingginya ada satu meter dan mulut guci itu lebar, lalu menyempit di bagian leher Setiap orang yang menghampiri guci itu lalu memasukkan uang ke dalam mulut guci Di belakang guci itu duduk bersilah seorang laki-laki yang bertubuh kekar dan berjenggot lebat Di sekitar tempat itu terdapat enam orang laki-laki yang rata-rata berwajah serem dan bersikap galak Mereka inilah yang mengamati setiap ada orang memasukkan uang ke dalam guci Dan orang-orang yang memasukkan uang itu pun dengan sengaja memperlihatkan jumlah uang yang dimasukkannya Seolah-olah hendak memperlihatkan bahwa mereka telah memasukkan jumlah uang yang secukupnya Dari sikap mereka yang menghampiri guci, dapat terlihat bayangan rasa gentar dan takut terhadap orang-orang yang menjaga guci itu Tentu saja tiga orang muda itu merasa heran bukan main Mula-mula mereka tidak tahu apa artinya guci yang dimasukkan uang oleh mereka yang lewat di pintu gerbang itu Maka Sengkun dan Bu E. Hang juga meragut dan berdiri memandang ketika ada seorang nenek datang menghampiri guci itu dengan mulut kemak kemik dan muka pucat Metel, terbelalak membayangkan rasa takut Nenek itu berusia hampir 60 tahun, memikul ke ranjang sayuran yang kosong Melihat pakaiannya, tentu ia seorang nenek dusun yang baru saja pulang dari kota menjual hasil adanya berapa sayur-sayuran Dengan tangan gemetar, nenek itu mengambil sepotong uang logam dan hendak memasukkannya ke dalam mulut guci Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras dan nenek itu terkejut, tangannya menggidil dan mukanya pucat memandang kepada laki-laki tinggi besar yang membentaknya tadi Nenek mau mampus Berani engkau menghina kami dengan memberi uang kecil yang tiada harganya itu Seorang di antara enam laki-laki galak itu membentak dan menghampiri dengan sikap mengancam Ampun saya, saya tidak punya uang Nenek itu berkata dengan suara gemetar dan merangkapkan kedua tangan, memberi soja berkali-kali Nenek pelit Siapa tidak tahu bahwa engkau pagi tadi lewat membawa sayuran spikul? Hayo cepat beri lima kali itu akan tetapi Ah! Cucu saya sakit panas Uang penjualan sayur nanti untuk membeli obat Alasan Biar cucumu mampus Cepat berikan uang itu Tidak Tidak Nanti bagaimana cucuku? Tanda petik Plak laki-laki kasar itu menggerakkan tangan menampar dan nenek itu terkena tamparan pada pipinya, membuatnya terpelanting Nenek pelit bosan hidup laki-laki kasar yart, marah itu melangkah lebar dan hendak melanjutkan serangannya dengan sebuah tendangan Manusia berhati kejam seperti binatang tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan Wee Hang sudah berada di situ Menyambar tubuh nenek itu sehingga terluput dari tendangan Dengan sikap halus Wee Hang mengajak nenek itu berdiri di tepi jalan, membersihkan baju nenek itu dan menyerahkan beberapa matu uang perak sambil berkata Nenek, pakailah uang ini untuk membeli obat cucumu dan cepatlah pergi meninggalkan tempat ini Nenek itu menerima uang perak dengan mata basah Ia mengenal matu uang itu dan cepat pergi terbongkok-bongkok Sementara itu, laki-laki tinggi besar tadi memandang kepada Wee Hang dengan muka merah Dia hendak marah, akan tetapi begitu melihat wajah yang cantik jelita itu, kemarahannya lenyap seperti awan tipis ditiup angin Sebaliknya, dia malah tersenyum lebar dan matanya terbelalak menatap wajah yang luar biasa manisnya itu Ah, kiranya ada bidadari-dari kahyangan yang datang membagi berkah Nona manis, kalau Nona yang mintakan, tukang-tukang pukul yang pandai ilmu silat Melihat Nona cantik itu menggerakkan tangan menamparnya, si tinggi besar itu tertawa dan menggerakkan tangan untuk meraih dan hendak menangkap tangan kiri Wee Hang yang menampar Akan tetapi, tiba-tiba ada bayangan menyambar dari bawah dan tau-tau kaki kanan Wee Hang sudah mendahului tangan kirinya Menendang tinggi ke atas dan menyambar ke arah muka pria itu dengan kecepatan kilat Laki-laki itu mengaduh, terpelanting dan merabat pipinya yang tiba-tiba saja membengkak Dan darah segar mengalir dari bibirnya karena beberapa buah giginya telah rontok terkena tendangan kaki Wee Hang Kiranya Nona ini telah sudi menyentuh muka orang dengan tangan dan tangan kirinya tadi hanya merupakan gerakan mi mancing belaka Sedangkan yang sungguh-sungguh menyerang adalah kakinya Lima orang temannya terkejut dan juga mulai marah melihat kawan mereka mengalami penghinaan seperti itu Mengertilah mereka bahwa Nona cantik ini ternyata pandai ilmu silat Bagaimanapun juga, mereka masih memandang rendah Boleh jadi Nona ini pandai dan berhasil menendang muka kawan mereka Akan tetapi menghadapi mereka semua, tentu Nona ini tidak akan mampu berbuat banyak Kemarahan mereka membuat mereka mengambil keputusan untuk menangkap dan membalas dendam dengan menghina darah ini Perempuan tak tahu diuntung Kita tangkap dan kita permainkan ia sepuas kita Kata seorang di antara mereka yang berkumis tebal dan bertubuh gendut pendek Lima orang itu dengan kedua tangan mencengkeram seperti lima ekor harimau hendak memperebutkan seekor domba Lalu menubruk ke depan dari semua jurusan Akan tetapi, lima orang itu yang kini dibantu oleh orang pertama yang gigihnya rontok tadi Sekali ini benar-benar kecelik Telah berbulan-bulan lamanya mereka ini Dikepalai oleh orang tinggi besar yang masih duduk bersila Bersikap sewenang-wenang di kota kecil itu Mereja lelah seperti raja-raja kecil memeras rakyat dan melakukan apa saja senak perut mereka sendiri Tanpa ada yang dapat menentang mereka Kini, mereka kecelik dan benar-benar bertemu batunya Mereka hanya melihat tubuh nona yang langsing itu lenyap lalu nampak bayangan berkelebatan dan bagaikan terbang saja Bu E. Hang berloncatan ke sana sini Membagi-bagi tendangan dengan kedua kakinya, susul Menyusul dan ganti-berganti Terdengar suara kaki bertemu dengan dagu, dengan dada, dengan perut Disusul teriakan kesakitan dan enam orang itu sama sekali tidak mampu menghindarkan diri dari kaki Bu E. Hang dan mereka pun terpelanting jatuh bangun dan mengadu-adu Ada yang perutnya mendadak menjadi mulas Ada yang dadanya sesak sukar bernapas Ada yang patah tulang dan ada pula yang mulutnya berdarah giginya rontok Hebat memang sepak terjang Bu E. Hang dengan kecepatannya yang membuat semua lawannya roboh tanpa mereka ketahui apa yang sebenarnya menyambar dirinya dan membuat mereka roboh tadi Tiba-tiba terdengar suara geraman hebat seperti seekor serigala marah dan tahu-tahu laki-laki tinggi besar yang tadi duduk bersilah di belakang buci uang Melompat ke atas dan dengan kedua lengan bersilah membentuk cakar harimau Orang itu sudah menubruk ke arah Bu E. Hang Jelaslah bahwa dari gerakannya, orang ini jauh lebih lihai daripada enam orang temannya tadi dan memang sesungguhnya dia adalah kepala dari gerombolan penjahat itu yang tentu saja memiliki ilmu silat yang lebih lihai Ilmu silatnya adalah ilmu silat harimau dan dengan loncatan itu, dia sudah menerkam ke arah Bu E. Hang, mencengkeram ke arah kepala dan dada gadis itu Akan tetapi Bu E. Hang sudah siap sedia menghadapi serangan ini maka begitu perkaman itu tiba, ia sudah dapat mengelak dengan amat cepatnya dan membalas dengan tendangan ke arah perut orang tinggi besar itu Duk orang itu menangkis dengan lengannya dan dari tangkisan ini taulah Bu E. Hang bahwa lawannya hanya memiliki tenaga kasar saja Sebaliknya orang itu, begitu menangkis, tangannya sudah mencengkeram hendak menangkap kaki yang menendang Akan tetapi, tangan Bu E. Hang sudah menyambar ke depan dan tangan kirinya yang membentuk paruh burung sudah menyambar ke arah macelawan Kagetlah laki-laki itu karena gerakan gadis itu sedemikian cepatnya sehingga hampir saja dia tidak mampu menghindarkan dirinya lagi Hanya dengan membuang dirinya ke belakang dia dapat mengelak Akan tetapi Bu E. Hang telah menyusulkan tendangan berantainya yang amat lihai itu Lawannya berusaha mengelak dan menangkis Hanya empat kali berhasil dan tendangan susulan yang kelima kalinya tanpa dapat dicegah lagi telah mengenai lambungnya Duk audah tubuh yang tinggi besar itu pun terpelanting dan si tinggi besar itu tak mampu bangun lagi karena roboh pingsan Menyaksikan betapa kepala mereka yang amat mereka andalkan itu ternyata roboh pula oleh gadis cantik itu Enam orang kasar tadi menjadi terbelalak dan muka mereka berubah pucat sekali Sementara itu, ah-ah sejak tadi nonton saja dan dia pun tahu apa artinya guci uang itu Agaknya, pemuda ini pun menjadi penasaran sekali Memaksa orang memberikan uangnya, sama saja dengan perampokan di siang hari, di tempat ramai pula Sungguh keterlaluan sambil berkata demikian, ah-ah lalu mengangkat guci uang itu Menuangkan isinya sehingga banyak uang berhamburan keluar dari guci Tumpukan uang itu lalu ditendang dan disebar-sebarkannya Tentu saja menjadi rebutan orang-orang yang banyak lalu lalang di tempat itu Enam orang kasar itu tidak berani banyak bergerak Bahkan damdiam mereka lalu menggotong pimpinan mereka dan mengambil langkah seribu melarikan diri dari tempat itu Mereka merasa takut sekali Baru gadis itu saja sudah membuat mereka tidak mampu melawan Apalagi kalau dua orang pemuda yang datang bersama darah itu juga turun tangan Bisa celaka mereka, mungkin akan mati semua mereka Maka mereka pun segera menghambil langkah haman dan melarikan diri Tiga orang muda itu lalu memasuki kota kecil dan melihat-lihat keadaan Berita tentang dihajarnya para pencoleng oleh gadis cantik yang datang bersama dua orang muda itu segera tersiar dan ramai dibicarakan orang Banyak orang diam-diam bersyukur bahwa dalam keadaan kalut seperti itu masih ada pendekar yang suka turun tangan membasmi kejahatan Peristiwa itu mendatangkan secercah sinar harapan dalam hati mereka yang tadinya sudah menjadi muram dan tak acuh karena kekalutan yang melanda kehidupan mereka selama ini Tiga orang muda itu melihat bahwa biarpun di dalam kota kecil itu masih terdapat orang-orang berpakaian seragam Yaitu para penjaga keamanan kota Namun sikap mereka itu tak acuh walaupun masih jelas nampak keangkuhan dan ketinggian hati mereka Sore hari itu, setelah memperoleh kamar penginapan, Bu E. Hong, Sengkun dan Ahai keluar dan memasuki sebuah restoran Ternyata, biar dalam keadaan kalut, restoran itu menyediakan makanan yang cukup lengkap sehingga Bu E. Hong merasa gembira ketika memesan masakan kesayangannya Seperti juga para pengusaha lainnya, restoran yang cukup besar itu pun memelihara belasan orang tukang pukul yang berjaga di dalam ruangan dan juga di depan pintu Tiga orang muda itu sedang enak-enaknya makan masakan yang mereka pesan ketika terdengar suara ribut-ribut di luar pintu Karena mereka itu kebetulan memperoleh tempat duduk di dekat pintu, maka mereka dapat melihat bahwa yang ribut-ribut itu adalah percepcokan antara seorang pengemis tua dengan para tukang pukul penjaga atau pelindung keamanan restoran itu Percepokan mulut yang kemudian diteruskan menjadi perkelahian Dan ternyata pengemis tua itu lihai bukan main Pengemis jembel yang mengempi tongkat hitam itu hanya menggunakan sebelah tangan kirinya saja Akan tetapi belasan orang tukang pukul yang mengeroyoknya terpelanting ke kanan kiri, jatuh bangun dan dihajar kalang kabut Akhirnya, semua tukang pukul sudah roboh terguling dan tidak berani melawan lagi Pengemis tua yang bertubuh pendek kecilakan tetapi perutnya buncit itu lalu mengeluarkan sebuah kantong butut Dilemparkannya kantong itu ke arah meja kasir yang berada di dekat pintu Penuhi kantongku itu bentaknya dan matanya yang kemerahan itu melotot Melihat ini Bue Hang memandang kepada kakaknya, sinar matanya minta pertimbangan Sengkun berbisik Jangan ikut campur Lihat di sudut itu Di sana ada empat orang petugas keamanan kota, pakaiannya seperti perwira, akan tetapi mereka itu pura-pura tidak melihat keributan ini Mengapa kita harus campur tangan majikan restoran itu yang duduk di meja KEU Angan Terpaksa memenuhi kantong butut itu dengan uang, kemudian menyerahkannya kepada si pengemis dengan sikap takut-takut Pengemis itu menerima kantong, isi kantongnya lalu dituangkan ke dalam kantong besar yang diikat di punggungnya Kemudian, kantong butut kosong itu dilemparkannya ke atas meja yang dihadapi Bue Hang, Sengkun dan Ahai Nona Tadip telah mengabaikan biaya yang menjadi kewajiban semua orang yang lewat di pintu gebang Sekarang harus Nona penuhi kantong itu dengan uang, baru aku mau menghabiskan perkara itu Ahai memandang dengan Matel, terbelalak ketakutan Dia sudah melihat betapa lihainya pengemis tua itu Akan tetapi, Bue Hang sudah menjadi marah dan ia pun meloncat bangun dari kursinya Bertolak pinggang di luar pintu restoran menghadapi pengemis itu sambil tersenyum mengejek Huh, ku kira engkau adalah jembel tua yang hanya mencari derma Kiranya engkau jembel busuk yang menjadi sekutu para pencoleng itu Mimu akan sekali pengemis tua itu membelalakan matanya yang merah Dan dia pun memutar tongkat yang tadi ketika diadik keroyok selalu dikempitnya saja tanpa pernah dipergunakan itu Baru dengan sebelah tangan kosong saja dia sudah mampu merobohkan belasan orang tukang pukul Dapat dibayangkan betapa lihainya kalau memergunakan tongkatnya itu sebagai senjata Akan tetapi, pengemis yang sudah tua itu agaknya tahu malu dan merasa songkan Kalau dia sebagai seorang tokoh besar harus menandingi seorang gadis cantik yang begitu muda Maka matanya yang merah mengerling ke arah hahai dan sengkun, lalu mulutnya mengomel Tak tahu malu ada dua orang, lelaki membiarkan teman wanitanya yang maju Kalau kalian bukan pengecut, majulah dan jangan berlindung di belakang wanita biarpun dia sendiri tidak sadar bahwa dia memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi hahai sama sekali bukan seorang pengecut Dia bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke arah muka pengemis itu Eh, kakek pengemis jangan engkau bicara senatnya saja Ya, aku bukan tukang berkelahi seperti engkau Akan tetapi jangan bilang kalau aku pengecut Dwee Hang cepat berkata, ahai, sudahlah, jangan ikut campur Yang menghajar para pencoleng di pintu gerbang adalah aku Maka kini akulah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu terhadap datuknya pencoleng ini Ia lalu melangkah maju dan mengejek, jembel busuk Kalau engkau takut melawan aku, pergilah dengan cepat dan jangan banyak cerwet lagi Perempuan rendah pengemis itu marah dan tongkatnya meluncur bagaikan kilat menusuk ke arah leher Bwee Hang Akan tetapi terkejutlah dia ketika melihat tubuh gadis di depannya itu tiba-tiba lenyap Dan tahu-tahu dari samping gadis itu telah membalas serangannya dengan sebuah pendangan kilat yang nyaris mengenai lambungnya Kakek itu cepat meloncat ke depan sambil mengelebatkan tongkatnya menangkis Akan tetapi Bwee Hang sudah menarik kembali kakinya Terjadilah perkelahian yang seru dan cepat sekali Gerakan pengemis itu ternyata amat gesit Akan tetapi menghadapi Bwee Hang dia masih kalah jauh dalam hal kecepatan Perkelahian di dalam tempo yang amat cepat ini membuat mereka yang melihatnya menjadi silau dan kabur pandangannya Sengkun memandang sejenak penuh perhatian lalu dia pun melanjutkan makan minum dengan sikap tenang Ahai yang juga nonton dengan gelisah melihat betapa Sengkun tidak mengacuhkan adiknya yang sedang berkelahi itu Menegur, engkau ini bagaimana sih? Adikmu berkelahi melawan pengemis yang demikian lihainya dan engkau enak-enak makan minum saja Sengkun mengangkat muka memandang wajah yang tampan gagah itu sambil tersenyum Habis harus bagaimana aku bantulah atau hentikanlah perkelahian itu Tidak apa, ia tidak akan kalah Bagaimana engkau tahu ahai menengok lagi dan dia terbelalak melihat betapa tahu-tahu pengemis tua itu telah terpelanting jauh Entah terkena pukulan atau tendangan Bwee Hang yang berdiri bertolak pinggang dengan sikap menantang Bawa kantong busukmu dan enyahlah kata Bwee Hang sambil melemparkan kantong kosong yang tadi oleh si pengemis dilemparkan ke atas meja Pengemis itu memungut kantong itu, lalu bangkit berdiri dan memandang ke arah Bwee Hang, Sengkun dan Ahai Matanya yang sudah merah itu menjadi lebih merah lagi ketika dia berkata, kalian mempunyai perhitungan dengan kami, orang-orang rimba hijau dan sungai telaga Hati-hatilah kalian setelah jembel tua itu pergi, Bwee Hang dan dua orang pemuda itu melanjutkan makan minum Tidak memperdulikan pandang mati orang-orang yang ditujukan ke arah mereka dengan kagum Setelah kenyang dan membayar harga makanan, mereka pun kembali ke kamar hotel mereka Malam itu, Sengkun dan Bwee Hang bersikap waspada, tidak seperti Ahai yang sudah tidur sore-sore Kakak beradik ini maklum bahwa peristiwa sore dan pagi hari tadi tentu masih akan berkelanjutan Mereka maklum bahwa para penjahat yang agaknya menguasai kota kecil itu, setelah mendapat hajaran, tentu akan berusaha membalas dendam dan mendatangkan jagoan-jagoan mereka yang lebih lihai Oleh karena itu, Sengkun meninggalkan kamarnya di mana dia tinggal bersama Ahai dan bercakap-cakap sambil berjaga dengan adiknya di ruangan depan adiknya Dan apa yang mereka khawatirkan dan nanti-nantikan itu memang sungguh terjadi Menjelang tengah malam, ketika mereka sudah bosan menanti dan hendak tidur, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara harimau mengaun Keduanya masih duduk dengan tenang akan tetapi dengan jantung berdebar dan urat syaraf menegang ketika daun pintu terbuka dengan mudahnya dari luar Seolah-olah didobrak oleh tenaga raksasa dan muncullah seorang kakek tinggi besar yang mengenakan jubah kulit harimau Kakek itu usianya tentu sudah 50 tahun lebih, akan tetapi tubuhnya masih nampak tegap dan membayangkan tenaga besar Rambutnya yang dibungkus kain hitam itu masih nampak hitam lebat, dengan cambang bauk membuat wajahnya nampak menyeramkan Jubahnya dari kulit harimau tutul dan sepasang matanya bersinar-sinar galak Berturut-turut muncul pula enam orang laki-laki yang kesemuanya bersikap kasar dan bertubuh tegap Sengkun bangkit berdiri dan menghadapi mereka Wee Hang juga sudah bangkit dan mendampingi kakaknya Sejenak mereka saling beradu pandang dan tiba-tiba kakek tinggi besar itu tertawa Suara ketawanya menyeramkan karena diseling gerengan-gerengan seperti oman harimau Dia adalah seorang tokoh besar di dunia penjahat, seorang di antara Semoke, si tiga jahat Dan dialah yang kini menjadi seorang di antara, pembantu-pembantu dan kepercayaan Raja Kelawar Orang ini adalah San Hekhou si Harimau Gunung Para pencoleng yang siang tadi dihajar oleh Wee Hang, juga si pengemis liai, adalah anak buahnya Ketika mendengar pelaporan betapa anak buahnya, juga si pengemis liai yang diserahi tugas mengamati dan memimpin para anak buah yang beroperasi di kota kecil itu Dihajar oleh seorang gadis cantik, tentu saja San Hekhou menjadi marah dan penasaran sekali Maka, malam itu, dengan diiringkan oleh beberapa orang pembantunya, dia mendatangi rumah penginapan di mana gadis dan dua orang muda itu berada Pemilik rumah penginapan dan para penjaganya sudah sejak tadi menyembunyikan diri begitu mendengar suara oman harimau itu Yang mereka kenal sebagai tanda kemunculan Raja Penjahat yang menguasai kota itu Ketika datang sendiri dan melihat bahwa yang dianggapnya musuh berbahaya itu hanyalah seorang gadis muda yang cantik bersama seorang pemuda tampan yang kelihatannya lemah San Hekhou tak dapat menahan ketawanya Tentu saja dia memandang rendah kepada anak-anak ini Hahaha, benarkah bahwa kalian bocah-bocah ini yang siang dan sore tadi mengacau di kota ini? Tanyanya, suaranya menggetar dan parau menyeramkan Sengkun yang dapat menduga bahwa orang ini tentu merupakan tokoh besar penjahat dan merupakan lawan tangguh Sudah mendahului adiknya, melangkah maju dan berkata dengan suara halus Sobat, sesungguhnya bukan kami yang mengacau, melainkan teman-temanmu itu Dan kami hanya membela orang yang tertindas saja Hahaha, orang muda, aku mendengar bahwa yang memukul anak buahku adalah seorang gadis cantik Ia itukah orangnya San Hekhou menudingkan telunjuknya ke arah Dwee Hong? Dwee Hong sudah sejak tadi menjadi marah Ia tidak sesabar kakaknya dan kini mendengar pertanyaan itu Ia pun menjawab lantang, benar Akulah yang menghajar pencoleng-pencoleng busuk itu Habis, engkau mau apa derajat bagus? Engkau harus menyerahkan diri untuk ku tangkap dan menerima hukuman kata San Hekhou Hemen, andai kata aku mau iuga, pedangku ini yang tidak memulahkan aku menyerah kepada segala macam penjahat kejam Kata Dwee Hong sambil menghunus pedangnya Hahaha, engkau kuda betina liar yang cantik, memang patut untuk ditundukan dulu sebelum dijinakan Hahaha, kakek tinggi besar itu menggerakkan tangannya dan ada angin menyambar dasyat ketika lengannya yang panjang mencuat dan mencengkeram ke arah Dwee Hong Duk Sengkun menangkis dari samping Harimau gunung terkejut ketika merasa betapa tangkisan pemuda itu membuat lengannya tergetar Tahulah dia bahwa pemuda ini ternyata berisi juga, maka dia pun mengeluarkan suara auman yang menggetarkan seluruh bangunan rumah penginapan itu Kemudian dia pun menyerang Sengkun dengan kalang kabut Sepak terjangnya memang kasar sekali, dan mengandung kebuasan, apalagi serangannya itu disertai gerengan-gerengan seperti harimau Dan meruanglah, tokoh hitam ini mempunyai pembawaan seperti harimau Biasanya, kemunculannya selalu ditemani oleh sepasang harimau kumbang Akan tetapi sekali ini, dalam tugasnya mengacau dan menuju ke kota raja, dia terpaksa meninggalkan sepasang binatang peliharaan itu di dalam kandang Dan ilmu silatnya juga merupakan ilmu silat yang gerakan-gerakannya di dasari gerakan binatang harimau yang bu'a es Kedua tangannya membentuk cakar harimau, yang disebut Hou Jiao Kang dan dengan cakarnya ini dia mampu merobek-robek tubuh orang Bahkan cengkeramannya dapat menghancurkan batu karang saking kuatnya Sengkun terkejut bukan main menyaksikan kehebatan lawan ini Beberapa kali dia terhuyung ketika mengadu tenaga dan beberapa kali nyaris kulit dagingnya terkena cengkeraman dan menjadi korban ilmu Hou Jiao Kang Terpaksa Sengkun lalu menghunus pedangnya dan melindungi dirinya dengan putaran pedangnya Melihat ini, San Hek Hou tertawa bergelak dan meloloskan sebatang rantai yang ujungnya bertongak jangkar terbuat daripada baja yang selain kuat juga berat sekali Terjadilah perkelahian yang lebih seru lagi di dalam ruangan yang cukup luas itu Enam orang laki-laki pengikut San Hek Hou hanya menonton sambil mengepung ruangan itu dengan sikap mereka yang congka Diam-diam Sengkun mengeluh Ternyata lawannya ini benar-benar amat tangguh, bukan sembarang tokoh sesat, melainkan seorang datuk yang lihai bukan main Pedangnya selalu terpental ketika bertemu dengan senjata lawan yang berlet dan segera dia terdesak oleh gerakan senjata lawan yang berat dan panjang itu Melihat keadaan kakaknya, Wee Hang meloncat maju dan membantu Enam orang teman San Hek Hou hendak bergerak mencegah, akan tetapi San Hek Hou tertawa Hahaha, biarlah ia maju untuk menghangatkan suasana Hahaha karena pemimpin mereka membolahkan Maka enam orang itu pun tidak berani bergerak dan membiarkan gadis itu mengeroyok San Hek Hou yang ternyata memang tangguh itu Bagaimanapun juga, setelah Wee Hang maju dan kakak beradik itu mengandalkan ginkang mereka yang luar biasa San Hek Hou mulai kewalahan dan terpaksa selalu memutar senjatanya melindungi diri Dia tidak mampu mengimbangi kecepatan gerakan kakak beradik itu Walaupun dia menang kuat dan juga senjatanya lebih menguntungkan, lebih panjang, berat dan juga mudah digerakan karena merupakan rantai yang lemas Melihat ini, tanpa diperintah lagi, enam orang itu pun menghunus senjata mereka Ada yang menggunakan golok, ada yang menggunakan tomba atau pedang, menyerbu dan membantu San Hek Hou Tentu saja kini kakak beradik itu yang berbalik terkepung dan terdesak hebat Melihat ini, Wee Hang menjadi khawatir sekali Ia tahu bahwa kalau ia dan kakaknya kalah, tentu kakaknya akan dibunuh dan ia sendiri Ah, ngeri ia nih Mikirkan nasibnya kalau sampai terjatuh ke tangan orang-orang kejam, ini Pada saat itu, ia melihat Ah Hai muncul dari pintu dengan wajah masih memperlihatkan bekas tidur dan kini Ah Hai berdiri terbelalak dan nampak khawatir sekali Berkali-kali Ah Hai mengangkat tangan ke atas seperti hendak mencegah atau melerai perkelahian itu Melihat munculnya Ah Hai, Wee Hang tahu bahwa hanya pemuda Sinting itulah yang akan mampu menyelamatkan ia dan kakaknya Dan satu-satunya jalan hanyalah merangsangnya, mengguncang batinnya agar diakumat, seperti yang pernah dilakukannya Itulah satu-satunya jalan dan jalan lain tidak ada lagi Ia maklum bahwa para penjahat ini tidak akan membiarkan ia dan Sengkun lolos dengan selamat Andai kata mereka berdua mempergunakan ginkang untuk melarikan diri sekalipun Lalu bagaimana dengan Ah Hai? Tentu pemuda itu akan dibantai oleh para penjahat dan tak mungkin ia membiarkan hal ini terjadi Dan untuk akal seperti ini memang ia sudah membuat persiapan sebelumnya Ketika ia melakukan perjalanan bersama Ah Hai, ia maklum bahwa ada dua hal terdapat pada diri pemuda Sinting ini Yang satu amat merugikan akan tetapi yang lain amat menguntungkan Yang merugikan adalah bahwa pemuda ini dalam keadaan sadar merupakan seorang pemuda yang bodoh dan lemah, tidak tahu apa-apa Akan tetapi yang menguntungkan adalah bahwa pemuda ini dapat dibikin menjadi lihai Maka ia pun sudah mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu, dalam keadaan darurat seperti sekarang ini Mempergunakan akal dan siasat untuk membangunkan pemuda itu, untuk membuatnya menjadi komat gilanya dan juga lihainya Pada saat itu, Sengkun sudah kewalahan benar-benar dan tiba-tiba, sapuan senjata rantai yang berat itu menyerempet kakinya dan tubuh Sengkun terjungkal Kinilah saatnya, pikir Bue Hong, sebelum terlambat Maka ia pun melolos sebatang pisau belati, lalu menjerit dan menghadap kepada Ahai Pisau belatinya bergerak seolah-olah menikam perut sendiri, tangannya mencengkeram ke perutnya dan ia pun roboh Dari perutnya bercucuran darah merah membasahi lantai dan pakaiannya Sepasang macu Ahai terbelalak, mukanya seketika menjadi pucat Kemudian dia mendelik, dari mulutnya keluar teriakan parau, ibu uu Tanda seru Dan tubuhnya mencelat ke depan Dia pun berlutut dan menubruk tubuh Bue Hong, dirangkulnya dan diciumnya gadis itu Tentu saja Bue Hong merasa tubuhnya panas dingin ketika ia merasa betapa wajahnya diciumi oleh pemuda itu Ciuman seorang anak yang menangisi ibunya dengan air mata bercucuran Kaki tangannya menjadi dingin dan tubuhnya menjigil Hal ini membuat Ahai menjadi semakin khawatir Wajah pemuda yang biasanya membayangkan ketololan dan tadi nampak ketakutan itu kini berubah sama sekali Kini wajah itu membayangkan kedukaan, kemarahan dan menyeramkan, penuh nafsu membunuh Matanya berkilat liar dan Bue Hong yang terbelalak Ketika memandang penuh perhatian, tiba-tiba melihat sebuah tonjolan berwarna biru sebanyak tiga buah dipelipis kiri Ahai Tonjolan yang tiga bintik itu letaknya berbentuk segitiga dan setiap tonjolan sebesar ujung sumpit Padahal biasanya, seingat Bue Hong, tidak pernah terdapat tonjolan seperti itu dipelipis Ahai Kini Ahai yang melihat bahwa nona yang disebut ibunya itu masih hidup, merebahkan Bue Hong dengan lembut ke atas tanah Kemudian sekali menggerakkan tubuh, dia sudah meloncat dan membalik, menghadapi San Hekhou Harimau gunung hitam ini memandang kepada Ahai, juga terheran akan tetapi tentu saja dia tidak memandang sebelah nafsu kepada pemuda yang tidak waras ini Melihat Ahai berdiri tegak menghadapinya dengan sinar matu yang buas mengerikan, hati tokoh hitam ini merasa tidak senang Mampuslah bentaknya dan dia pun menubruk dengan kedua tangannya setelah tadi menyimpan kembali senjata rantainya yang dianggapnya tidak perlu dipergunakannya lagi Dia merasa yakin bahwa sekali hantam dia akan mampu merobohkan dan menewaskan pemuda ini, baru kemudian dia akan melanjutkan serangannya terhadap kakak beradik itu Duk San Hekhou terpelanting dan terbanting ke atas lantai Dia mengeluarkan suara gerengan sambil bergulingan Selain kesakitan, dia juga kaget setengah mati Tak disangkanya bahwa pemuda yang seperti gelak itu memiliki tenaga sedemikian dasyatnya Dia tadi merasa seperti membentur gunung baja Melihat ini, enam orang teman San Hekhou menjadi marah dan mereka pun menyerang maju dengan serentak Dari mulut tahai keluar lengkingan yang mengerikan dan tubuh pemuda ini menerjang bagaikan badai, menyambut enam orang itu Segera terdengar pekik-pekik kesakitan dan enam orang itu sudah dicengkeramnya Ada yang dibanting, ada yang dilontarkan, seperti orang mencabuti dan membuang rumput saja Dalam waktu beberapa gebrakan saja, enam orang itu sudah malang melinteng, roboh tak mampu bangkit kembali San Hekhou marah bukan main Kembali geringannya menggetarkan ruangan itu dan dia pun meloncat keluar dari ruangan Dianggapnya tempat itu kurang luas, apalagi setelah ada enam tubuh teman-temannya malang melintang Dia keluar dari rumah penginapan dan menanti di kebun samping Arhai mengejar dan setelah tiba di situ, dia disambut serangan yang buas oleh San Hekhou yang kini sudah melolos rantainya Arhai menyambutnya dan terjadilah perkelahian yang amat seru dan hebat, juga liar dan buas Mioka sama buasnya, akan tetapi Sengkun dan Buyee Hang yang mengikuti pula jalannya perkelahian Melihat betapa San Hekhou terdesak hebat oleh gerakan silat Arhai yang aneh Rantai yang menyambar-nyambar itu selalu dapat jahilakan atau ditangkis oleh Arhai Seolah-olah gerakannya otomatis mengikuti gerakan lawan dan balasan serangan Arhai yang kelihatannya kacau balok itu sesungguhnya pada dasarnya mengandung gerakan ilmu silat yang aneh dan tinggi Wut-plak tiba-tiba ujung rantai yang dipasangi jangkar baja itu dapat ditangkap oleh Arhai San Hekhou menggerakkan tangannya yang memegang gagang rantai dan rantai itu seperti hidup melingkari kepala dan menjerat leher pemuda itu Tentu saja Sengkun dan Buyee Hang terkejut bukan main dan siap menolong karena melihat Arhai terancam bahaya tercekik lehernya Akan tetapi, rantai yang menjerat leher Arhai itu tidak mampu mencekik leher yang nampak berotot dan kuat itu Bahkan kini Arhai secara tiba-tiba mengangkat kakinya menendang Suatu gerakan yang tidak disangka-sangka oleh San Hekhou yang menduga bahwa pemuda itu tentu menjadi panik dan berusaha melepaskan rantai yang menjerat leher Deskendangan yang amat keras itu membuat tubuh San Hekhou yang tinggi besar terlempar dan rantainya terlepas Tertinggal ke tangan Arhai dan sebagian masih melingkari leher pemuda itu Arhai membuang rantai itu dan dengan langkah lebar menghampiri San Hekhou yang kini sudah bangkit berdiri Akan tetapi, baru saja dia berdiri, Arhai sudah menyerangnya dengan tamparan-tamparan dan pukulan-pukulan bertubi-tubi Kelihatannya semua serangan itu kacau Akan tetapi justru Carrie yang kacau itulah yang membuat lawan bingung dan tanpa dapat dicegah lagi San Hekhou yang masih merasa pening karena terbanting tadi, terkena sebuah pukulan tangan kiri, tepat pada dadanya Des terdengar datu kaum sesat itu mengeluh dan kembali tubuhnya terjengkang dan sekali ini bahkan terguling-guling Baru berhenti ketika tubuhnya tertabrak pohon Dia kembali mengeluh, menggoyang-goyangkan kepalanya karena dia melihat bintang-bintang bertaburan dan minari-nari, dari mulutnya mengalir darah segar Arhai masih melangkah lebar mengejarnya Mi lihat betapa pada Wajah Arhai nampak sinar beringas dan penuh nafsu membunuh Sengkun yang tidak ingin melihat Arhai menjadi pembunuh kejam terhadap lawan yang sudah kalah itu Lalu meloncat dekat dan tanpa dipikir lagi dia berteriak melarang Saudara Arhai, jangan bunuh orang akan Tetapi, pada saat itu, Arhai sudah tidak ingat apa-apa lagi Yang ada hanya perasaan duka bercampur kemarahan yang membuat dia beringas dan ingin menghajar siapapun juga yang menghalanginya Kini melihat Sengkun berani menghadangnya, dia pun menganggap pemuda ini musuhnya Dia mengeluarkan suara gerengen hebat dan segera menerjang ke arah Sengkun Sengkun terkejut, namun dia juga mengerti bahwa hal itu dilakukan oleh Arhai dalam keadaan tidak sadar Cepat dia menangkis karena untuk mengelak amat berbahaya Dia tadi sudah melihat perkelahian antara Arhai dan Sanhekhou dan melihat betapa setiap kali pukulannya dia lakukan lawan Pukulan itu masih dilanjutkan dengan aneh dan terus mengejar lawan Lebih aman menangkis daripada mengelak Duk hebat bukan main tenaga yang mendorong pukulan Arhai itu sehingga begitu menangkis Seketika tubuh Sengkun terdorong, terjengkang dan pantatnya terbanting keras di atas tanah Akan tetapi Arhai menyusulkan pukulan yang mengandung hawa pukulan amat hebatnya ke arah Sengkun yang rebah di atas tanah Belah Ardi bu dan tanah berhamburan Pukulan itu tidak mengenai tubuh Sengkun yang sudah bergulingan dan wajah pemuda ini melenjadi pucat Kalau pukulan yang mengandung tenaga Sengkang amat kuat tadi mengenai tubuhnya, belum tentu dia akan sanggup bertahan Jangan tiba-tiba Bu Wee Hang menjerit dan jeritan yang lengking tinggi ini mengejutkan Arhai Sementara itu, Sanhekhou mempergunakan kesempatan ini untuk lari meninggalkan tempat berbahaya itu Mendengar jeritan itu, Arhai termangu-mangu, lalu menoleh dan meninggalkan Sengkun, kini menghadapi Bu Wee Hang Mukanya merah padam seperti dibakar, seluruh darah di tubuhnya seolah-olah berkumpul di kepalanya Tiga bintik tonjolan biru itu makin jelas nampak di pelitisnya Matanya ini mengeluarkan sinar berkilat-kilat, liar menakutkan, membuat Bu Wee Hang yang sebenarnya memiliki ketabahan besar dan bukan seorang penakut Kini berdiri bengong dengan kedua kaki gemetar, menggigil ketakutan Ngeri hatinya membayangkan bahwa pemuda yang dihadapinya ini adalah orang yang gila, bukan gila biasa Melainkan gila yang amat berbahaya karena memiliki ilmu yang amat mengerikan Kini Ahai berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, dan kedua lengannya digerak-gerakan secara aneh Ke depan, ke atas, ke samping, bukan seperti orang bersilat Akan tetapi hebatnya, gerakan kedua lengan itu mengeluarkan hauja yang kuat sehingga terdengar bunyi wu-u-ut, wu-u-ut, wu-u-ut Melihat ini, dari tempat dia rebah, Sengkun cepat mengirim suara dari jauh Menggunakan ilmu Coan Injibbit sehingga bisikannya hanya dapat ditangkap oleh adiknya itu Hang Moi, tenanglah Engkau senyumlah, cepat Jangan panik karena dia pun akan menjadi panik Paslah saja, jangan kelihatan takut, bujuk dia dengan kata-kata manis Senyumlah dan dia akan menurut segala kata-katamu Percayalah tentu saja hal ini jauh lebih mudah dikatakan daripada dilakukan Dalam keadaan hatinya kekat, berdebar cemas dan takut, bagaimana orang disuruh senyum? Bagaimanapun juga, Bu E. Hang segera mentaati perintah kakaknya dan dia pun tersenyum manis Mula-mula senyumnya merupakan senyum kecut, senyum dipaksakan Akan tetapi, ketika ia melihat betapa sinar matu yang buas dari Ahai itu seketika agak melunak dan gerak-gerak kedua lengan itu lebih lambat dan ragu-ragu Kini Bu E. Hang benar-benar tersenyum Senyum lega yang membuat senyumnya nampak benar-benar manis sekali, dengan lesung pipit-pipikirinya Ahai, tenanglah, Ahai, tidak ada apa-apa yang perlu dibuat gelalisah atau marah lagi Aku Bu E. Hang, ingatkah hengkau? Aku Bu E. Hang dan dia itu kakakku, sengkun koko Tanda seru Dengan suara yang halus merdu dan ramah, dengan pandang matu yang lunak dan halus, dengan senyum menghias bibir, Bu E. Hang membujuk Ahai sejenak memandang wajah gadis itu dengan bingung, akan tetapi lambat laun pandang matanya yang tadinya buas itu menjadi makin lambat Lalu dia tertegun dan berdiri seperti patung, kedua tangan kini tergantung di kanan-kiri tubuhnya Mukanya ditundukan dan sepasang matanya dipejamkan Sengkun melihat ini semua dengan penuh perhatian Ketika dia melihat betapa wajah Ahai itu kini merah padam, tiba-tiba dia teringat akan soal pengobatan dan dia pun seperti memperoleh petunjuk Hang moi, dia mengalami serangan darah yang membanjir ke kepala Lihat, mukanya begitu merah sebaliknya kedua tangannya putih-pucat seperti kehilangan darah Tekanan darahnya kelihatan sangat kuat dan semua mengalir ke arah kepalanya Ini sangat berbahaya bagi jiwanya Kalau dia tidak lekas-lekas jatuh pingsan seperti biasanya, darah itu akan mengalir semakin kuat dan hal ini akan dapat memecahkan dinding-dinding pembuluh darahnya dan mengalir keluar mi lalui mata, hidung, telinga dan merusak otak-otaknya Dia akan tewas dalam keadaan yang mengerikan wajah Bue Hang seketika pucat mendengar ini dan dia pun pernah membaca tentang ini dan sekarang ia teringat, maka kekhawatirannya mi muncak Koko, apa yang harus kita lakukan cepat, engkau harus bertindak Dekati dia, tetap bujuk dengan halus Lihat, urat-uratnya sudah mengembung, sebentar lagi dapat pecah Siapkan sebatang jerum emas Hati-hati, jangan sampai dia melihatnya Berusahalah menusuknya di jalan darah balik tungkuk Tapi ingat, jangan sampai dia tahu dan curiga Begitu dia tahu, dia tentu akan mengira engkau menyerangnya dan kalau dia menyeramu, aku sendiri belum tentu dapat menyelamatkanmu Cepat, Hang Moi, tapi hati-hati biarpun Sengkun bersikap setenang mungkin, tetap saja suaranya terdengar gugup dan agak gemetar Hal ini tentu saja membuat Bue Hang menjadi semakin gelisah dan ngeri Amatlah menegangkan saat itu bagi Bue Hang dan Sengkun Ahai berada di ambang kematian, kalau tidak tertolong, sebentar lagi akan tewas secara mengerikan sekali Akan tetapi hal ini sedikit pun tidak bisa dari sendiri olehnya Sedangkan kakak beradik ahli pengobatan itu ingin sekali menyelamatkan nyawanya Akan tetapi mereka pun tahu bahwa sedikit saja mereka salah gerak atau diterima salah oleh Ahai Dan menimbulkan kecurigaan pemuda yang dilanda penyakit hilang ingatan itu Mereka akan mati konyol karena mereka berdua tidak akan mampu menandingi kelihayanya Yang paling tegang adalah perasaan Bue Hang karena ialah yang harus bertindak Di tangannya lah terletak keselamatan nyawa Ahai, juga keselamatan mereka berdua sendiri Ia harus dapat bertindak cepat dan tepat tanpa keraguan Maka ia pun melangkah maju mendekati Ahai yang masih berdiri seperti patung itu Tadi ketika ia hendak melangkah maju, melihat Ahai ini mejamkan kedua matanya Diam-diam ia telah mengeluarkan sebatang jarum emas yang kini digenggamnya Begitu ia melangkah maju, Ahai membuka kedua matanya dan kembali Bue Hang merasa ngeri Sepasang mata pemuda itu, walaupun tidak beringas dan liar seperti tadi Akan tetapi masih nampak merah penuh darah dan menikutkan sekali Ahai, ingatlah, aku Bue Hang sahabat baikmu Inat, aku bukan musuhmu, aku tidak akan mengganggumu titik Ia melangkah maju sampai dekat sekali dan tiba-tiba Ahai memandang dengan matanya yang merah Bibirnya berbisik-bisik aneh, penuh keraguan Hang Moyah, Hang Moy suaranya seperti orang merintih atau hendak menangis Dan tiba-tiba saja kedua lengannya merangkul Bue Hang Tentu saja darah ini menjadi kaget dan juga heran Bagaimana Ahai yang berada dalam keadaan lupa ingatan ini sekarang menyebutnya Hang Moy Seolah-olah teringat akan namanya Dan pelukan yang mesra itu membuat ia gelagapan dan bingung Akan tetapi pada saat itu, terdengar bisikan kakaknya melalui ilmu coan injibit Hayo cepat, tusukan jarum itu selagi dia lengah Cepat, antara dua jari di belakang telinga kirinya Cepat, jangan sampai terlambat dan pembuluhnya pecah suara sengkun terdengar penuh kekhawatiran Teringatlah Bue Hang akan tugasnya lagi Tak pun pura-pura balas merangkul leher pemuda itu Dan setelah merabah-rabah, cepat ia menusukkan jarum emas itu di tempat yang tepat Aduh tanda seru Ahai mengadu lirih dan rangkulannya mengendur Bue Hang yang takut kalau-kalau pemuda itu mengamuk Cepat melepaskan dirinya dengan hati was-was Akan tetapi ternyata Ahai tidak mengamuk dan masih berdiri seperti patung Akan tetapi kini matanya yang tadinya Merah dan liar itu mereduk Perlahan-lahan muka yang merah pada menjadi putih dan bagian-bagian tubuhnya yang lain kembali menjadi merah Tiga buah tonjolan biru di pelipisnya itu pun perlahan-lahan mengempis dan menghilang Kemarahan dan keadaan yang tadi membayang di wajahnya pun mulai surut dan perlahan-lahan hilang Sejenak dan menunduk, kadang-kadang kedua matanya dipejamkan dan kadang-kadang tubuhnya menggigil sedikit Akhirnya, keadaannya menjadi tenang, agaknya perubahan yang amat hebat pada dirinya telah berlangsung dengan selamat dan baik Tak lama kemudian, Ahai mengangkat mukanya Wajahnya sudah seperti biasa, wajah yang lembut dan jujur Aduh tubuhku dingin sekali dan dia pun agak menggigil Bu Eh Hang menjadi gembira bukan main Ingin rasanya ia bersorak kegirangan melihat pemuda itu telah dapat diselamatkan dan tidak terasa lagi Kedua matanya menjadi basah saking terharu dan lega rasa hatinya Ia melangkah dekat dan kini Ahai memandangnya dengan wajah membayangkan keheranan Siapakah engkau, nona tentu saja Bu Eh Hang menjadi terkejut bukan main Langkahnya terhenti dan ia menatap wajah Ahai dengan dengong Tak tahu apa yang harus dikatakannya Pada saat itu, kembali terdengar bisikan kakaknya Awas, dia belum sembuh sama sekali seperti yang kau kira Dia masih tetap dalam keadaan kumat dan masih berpijak di masa lalunya yang hailang itu Dia tidak mengenal siapa engkau akan tetapi dia tidak berbahaya lagi Meskipun ilmunya selalu siap untuk dipergunakan Jarum yang kau tusukan tadi hanya membuat darah yang berkumpul di kepalanya dapat menyebar lagi ke seluruh tubuh Sebentar lagi kalau tekanan darahnya sudah normal Dia akan kembali menjadi kawan kita yang lemah dan ketololan itu Nah, lihat, matanya kini menjadi sayur dan sebentar lagi dia akan mendusin Seperti orang baru bangkit dari tidur Nah, sekarang inilah tiba saatnya seperti yang kita bicarakan dahulu Saat-saat dia seperti inilah kita harus dapat mengetahui masa lalunya Saat seperti inilah di mana dia berada dalam keadaan kumat akan tetapi mudah diajak bicara Sekarang cobalah, tanyakan siapa dirinya Cepat sebelum dia kembali lagi dalam keadaannya yang lupa ingatan Bu E. Hang memberanikan diri dan darah ini pun menjurah ke arah ahai seperti orang yang baru saling jumpa Pemuda itu pun berdiri memandangnya dengan terheran-heran Saudara, bolahkah aku mengenal namamu? Tanya Bu E. Hang dengan suara lembut dan sikap menghormat Apa? Nama? Namaku? Namaku Tian Hai Saudara dari perguruan manakah Bu E. Hang bertanya lagi Jantungnya berdebar tegang karena ia mulai dapat menyingkap tabir rahasia yang menyelimuti diri pemuda aneh ini Aku-aku dari oo-oh tiba-tiba ahai terjerembap ke depan Tentu saja Bu E. Hang cepat menyambutnya dengan kedua lengan karena kalau tidak tentu pemuda itu akan terpelanting Ahai nampak bingung lalu mengangkat muka memandang Ahai dan dia pun cepat melepaskan dirinya Nona Hong, mana penjahat tadi? Sudah pergikah dia suaranya kembali seperti suara ahai yang tolol Sengkun dan Bu E. Hang saling pandang dan mereka merasa gemas dan mendongkol sekali Penjahat berbahaya itu lari tunggang langgang karena dihajar ahai Dan kini pemuda itu bertanya di mana adanya penjahat itu Bagaimanapun juga, mereka telah dapat sedikit lebih maju dalam mengungkap tabir rahasia pemuda itu Yalah bahwa nama pemuda yang mereka kenal sebagai ahai itu adalah Tian Hai Apa sihnya dan dari mana asalnya belum mereka ketahui Malam, itu juga Sengkun mengajak Ahai dan Bu E. Hang untuk meninggalkan rumah penginapan dan melanjutkan perjalanan Karena dia khawatir kalau-kalau San Hekho datang lagi membawa teman-teman yang lebih banyak dan lebih kuat Untung malam itu ada bulan menerangi perjalanan mereka Di tengah perjalanan, Bu E. Hang memuji kakaknya Kun Koko, engkau benar-benar pantas menjadi ahli waris sucou kita Bu E. Hang Sinyok Ong Semua keteranganmu tentang penyakit yang diderita oleh saudara Tian Hai ini cocok semua Kini tinggal mencari dan melaksanakan care-care pengobatannya saja Tian Hai? Siapa yang bernama Tian Hai? Aku kah ha-hai bertanya heran Kalau begitu, kalian telah menemukan rahasiaku dan tahu siapa sebenarnya Aku sabarlah, saudara Ahai Kami sedang melakukan penyelidikan dan mudah-mudahan kami dapat membantumu untuk menemukan kembali dirimu Kalian sahabat-sahabat baik, sahabat-sahabat baik kata Ahai dengan suara terharu dan juga kecewa Karena mereka itu ternyata belum dapat menemukan rahasianya Mereka berhenti di puncak sebuah bukit dan Ahai menjauhkan diri Berdiri memandang ke depan, ke bawah di mana terhampar pemandangan yang remang-remang Karena sinar bulan tidak mungkin dapat memberi penerangan yang jelas Kun Koko, ketika dia tadi komat, aku melihat ada tiga buah tonjolan biru di pelipis kirinya Akan tetapi sekarang tidak tampak lagi Apakah itu tanya Bue E. Hong? Mereka duduk di atas batu-batu gunung untuk beristirahat Mendengar ini, sengkun nampak kaget Tiga tonjolan biru di pelipis Benarkah itu? Coba kita periksa Saudara Ahai, maukah engkau datang ke sini sebentar Ahai yang sedang berdiri melamun itu, terkejut dan menoleh, lalu menghampiri mereka Di bawah sana ada dusun Ah, perutku lapar benar Kalau saja kita dapat segera ke sana, aku akan memesan ayam panggang Bue E. Hong tertawa juga mendengar ucapan ini Aku pun sudah lapar Nanti kita lanjutkan perjalanan Akan tetapi di dusun mana ada ayam panggang Saudara Ahai, aku hendak memeriksa pelipismu sebentar Bolehkah pelipisku? Ada apa dengan pelipisku? Tapi, tentu saja boleh kakak beradik itu lalu memeriksa pelipis kiri Ahai Kulit pelipis itu kini nampak bersih saja, tidak ada tanda apa-apa Akan tetapi ketika sengkun merabah bagian itu, lapat-lapat dia merasa seperti ada tiga buah benda kecil bulat di bawah kulit Hemahli obat muda itu bergumam sambil merabah-rabah Seperti gumpalan daging mengeras karena memar Atau kalau tidak, tentu darah yang menggumpal karena terlanggar benda keras Atau eh, ini, satu di antara tiga tonjolan ini persis melintang di pembuluh darah otak depan Mungkinkah benda itu yang menyebabkan penyakit nyatanya si adik serius? Entahlah, mungkin juga Aku belum bisa memastikan, harus memeriksanya dengan teliti lebih dulu Penyakit yang berdekatan dengan otak amatlah berbahaya kalau keliru pengobatannya Kakak beradik itu lalu termenung, nampak burung Melihat ini Ahai menjadi tidak sabar Airh, kenapa susah-susah memikirkan penyakitku? Lihat, sinar matahari pagi sudah mulai nampak di sana Lebih baik kita turun dan mencari dusun untuk sarapan Kakak beradik itu tersenyum dan menyatakan setuju Perutku sudah lapar, biar aku jalan dulu Akanku carikan warung nasi untuk kita dan Ahai lalu berjalan cepat menuruni puncak bukit itu Saudara Ahai, hati-hatilah, masih gelap dan jalannya licin Weehang memperingatkan dan bersama kakaknya ia mengejar Akan tetapi, sanggung amat mengherankan hati dua orang muda ahli ginkang ini ketika mereka tidak melihat Ahai lagi Tidak mampu menyusul pemuda itu Jalan menurun itu memang agak sukar dan licin Apalagi karena mereka belum mengenal jalan itu Dan cuaca masih gelap sehingga mereka harus melangkah hati-hati agar jangan sampai terpeleset masuk jurang Padahal, Ahai yang berada dalam keadaan biasa itu tidak mempunyai kepandayan apa-apa Jangankan berlari cepat Akan tetapi bagaimana kini Ahai dapat meninggalkan mereka? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa pemuda itu telah mengenal baik tempat dan jalan ini Akan tetapi mana mungkin? Andai kata Ahai pernah mengenalnya pula, tentu sekarang dia telah melupakan jalan itu Matahari telah muncul ketika kakak beradik itu menuruni bukit dan mereka terpaksa berhenti karena ada sebuah sungai menghalang perjalanan mereka Tidak nampak sebuah pun perahu di tempat sunyi itu, juga tidak ada jembatan penyeberang Eh, kemana dia Bu E. Hang memandang ke kanan kiri? Saudara Ahai sengkun berteriak Di mana engkau tidak ada jawaban Tiba-tiba Bu E. Hang yang meloncat ke atas batu dan memandang ke seberang sungai berseru Hei, itu dia Di seberang sungai sengkun memandang dan benar saja Mereka melihat tubuh Ahai di seberang sungai Pemuda itu sedang melenggang dengan santainya, menuju ke sebuah dusun yang dapat dilihat dari seberang sini Sengkun lalu mengerahkan hikangnya dan berteriak memanggil Saudara Ahai, tunggu dulu Di mana kita harus menyeberang? Apakah memakai perahu? Di mana jangan-jangan dia tadi berenang? Bu E. Hang berkata dan ia merasa ogah Kalau harus berenang menyeberangi sungai itu yang walaupun tidak berapa lebar Akan tetapi airnya berlumpur dan kelihatan dalam Teriakan yang menggema karena didorong tenaga hikang itu terdengar oleh Ahai di seberang sana Dia menoleh, kemudian menggerakkan bahu dan dengan sikap ketololan dia pun berjalan kembali ke tepi sungai Lalu dia menghilang di balik semak-semak di tepi sungai seberang sana Sampai lama dia tidak muncul-muncul Eh, eh, ke mana dia? Kenapa malah bersembunyi? Dia menghilang di balik semak-semak Apakah dia buang air besar? Bu E. Hang mengomel Atau ketiduan? Haha, jangan bergurau keduanya lalu mendekati tepi sungai dan mecingak longok ke seberang Mencari-cari bayangan Ahai yang belum juga nampak Tiba-tiba kakak beradik itu cepat menggerakkan tubuh membalik ketika mendengar langkah kaki orang Dan mereka memandang dengan matel Terbelalak ketika melihat bahwa yang datang melangkah itu bukan lain adalah Ahai Eh, oh Bagaimana engkau tadi menyeberang? Kami tidak melihat muhem Engkau tentu lewat di sebuah terowongan Bukan sengkun yang cerdik menduga Ahai makin bingung Dan sikapnya semakin ketololan ketika dia melihat dua orang yang biasanya cerdik itu kini nampak kebingungan Benar, aku memang lewat di bawah air sungai Kenapa kalian heran? Memang itulah satu-satunya jalan untuk menyeberang akan tetapi ucapan itu membuat Sengkun dan Buie Hong saling pandang dan menjadi semakin terheran-heran Apakah Ahai ini sudah benar-benar menjadi gila sekarang? Pikir mereka Tentu saja mereka tidak percaya begitu saja Jangan main-main, saudara Ahai Katakanlah bagaimana kita dapat menyeberangi sungai ini Kata Buie Hong Ahai mengerutkan alisnya dan menjadi penasaran Kalian tidak percaya? Marilah ikut aku katanya dan dengan laga kasar karena penasaran dia menggandeng tangan kedua orang itu dan ditariknya menuju kebalik pohon-pohon Lalu nampaklah bahwa di balik semak-semak belukar terdapat Sebuah jalan terowongan yang melewati dasar sungai Agak gelap di situ sehingga Buie Hong dan Sengkun saling berpegangan tangan Akan tetapi Ahai melangkah senaknya saja sambil menggandeng tangan Sengkun dan sebentar saja dia sudah membawa kakak beradik itu menyeberang dan mereka muncul di belakang semak-semak di tepi seberang sana Tentu saja Sengkun dan Buie Hong merasa heran sekali Jelaslah bahwa jalan penyeberangan ini bukan jalan umum karena tempatnya tersembunyi dan di mulut terowongan ditumbuhi semak belukar yang liar sehingga menutupi jalan itu Sengkun memandang wajah Ahai dengan penuh perhatian, juga gadis itu memandang kepadanya penuh selidik Saudara Ahai, bagaimanakah engkau bisa mengetahui adanya jalan terowongan menyeberangi sungai ini mengetahui Ahai menjawab dan tertegun bingung Aku-aku tidak mengetahui Aku tadi berjalan sambil membayangkan panggang ayam yang ku pesan nanti di warung dusun Aku ingin makan sekenyangnya, uangku masih cukup Aku tidak memikirkan jalan yang kulalui dan tahu-tahu aku masuk terowongan itu dan sampai diseberang Kenapa sih? Bukankah terowongan itu memang jalan satu-satunya untuk menyeberang? Apakah aku telah salah jalan ditanya demikian? Kakak beradik itu saling pandang dan menjadi bingung sendiri bagaimana harus menjawab Sudahlah, kata Sengkun kepada adiknya Mari kita cepat pergi ke dusun di depan untuk mencari sarapan, dusun itu berada di sana Mari kata Ahai dan kembali kakak beradik itu saling pandang dengan heran Akan tetapi tidak berkata sesuatu milainkan mengikuti Ahai yang melangkah tegap menuju ke suatu arah tertentu Tak lama kemudian mereka memasuki sebuah dusun dan biarpun tidak mengeluarkan sebuah kata pun Namun ada perubahan terjadi pada wajah Ahai yang tampan Wajah itu berseri gembira dan dia pun membawa dua orang sahabatnya menuju ke sebuah warung Dusun itu tidak begitu besar Rumah-rumahnya berjajar sampai di tepi sungai Agaknya memang hanya sebuah dusun nelayan Beberapa buah perahu berjajar di tepi seberang ini dan ada jaring-jaring yang sedang dijemur Beberapa orang nelayan wanita tampak sibuk bekerja Ada yang menjahit jaring yang robek Ada yang sedang menjemur ikan-ikan hasil tangkapan mereka di halaman rumah masing-masing Bau amis ikan merangsang hidung Sebuah dusun nelayan sederhana Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba di ujung jalan itu muncul seorang pendek bertopi lebar keluar dari sebuah kedai minuman Dia bergegas menuju ke sebuah gerobak pembawa barang yang berdiri di depan sebuah gardu Cepat Sengkun menarik tangan adiknya dan Ahai untuk menyelingap ke belakang sebuah rumah Melihat ini, Ahai bertanya, ada apakah SSTTT Sengkun memberi tanda dengan telunjuk ditempelkan di bibir Tanda bahwa dia minta kedua orang itu tidak banyak mengeluarkan suara Kemudian dia mengajak mereka menyelingap dan mengambil jalan memutar mencapai warung yang dimaksudkan oleh Ahai untuk dikunjungi tadi Di sini mereka duduk di tempat terlindung, akan tetapi dengan bebas mereka dapat melihat ke arah jalan raya di depan Koko, ada apakah? Engkau melihat sesuatu yang mencurigakan Bu Wee Hang bertanya kepada kakaknya Kalian melihat orang yang keluar dari kedai minuman di ujung jalan sana tadi dia balas bertanya Ya, tapi kenapa Bu Wee Hang mendesak? Apakah engkau tidak mengenalnya? Biarpun dia menyamar seperti itu, aku masih ingat kira dia berjalan dan juga perawakannya Aku pun belum yakin benar, akan tetapi sebaiknya kita berhati-hati Nah, dia akan lewat di depan sini, mari kita perhatikan Tak lama kemudian, lewatlah di depan warung itu sebuah gerobak kecil ditutup rapat dan dihela oleh seekor kuda yang dikusiri oleh seorang laki-laki bertubuh pendek tegap yang berpakaian sederhana Mukanya ditutup caping lebar sehingga yang nampak hanyalah dagunya Ketika gerobak itu lewat, terciumlah bau yang amis agak busuk, amat memuakan seperti bau bangkai atau bau ikan asin yang belum jadi Bu Wee Hang menggeleng kepala ketika gerobak itu sudah lewat Siapa dia? Aku tidak mengenalnya Bukankah dia hanya seorang pedagang ikan asin yang datang ke dusun ini untuk berbelanja ikan asin? Nah, aku juga menggeleng kepala Aku tidak mengenal dia sengkun menghela nafas panjang Aku teringat akan seorang yang perawakannya persis orang itu, seorang yang kepandayan silatnya amat tinggi Gayanya ketika tadi berjalan sama seperti orang itu, ialah Peklui Kong Tongciak, jagoan Soahupai, komandan pengawal istana yang lihai itu Betapa lihai dia Pernah aku berkenalan dengan pukulannya yang ampuh Akan tetapi, aku juga belum yakin bahwa orang tadi adalah Tongciangkun yang sesungguhnya Perlu apa dia menyamar seperti itu? Dan kenapa pula dia berada di sini? Padahal, keadaan di istana sendiri sedang dalam kemelut mereka menduga-duga akan tetapi tidak menemukan jawaban yang masuk akal Sehingga akhirnya sengkun terpaksa membuang sangkaannya dan membenarkan pendapat Dwee Hang dan Ahai bahwa orang tadi hanyalah seorang pedagang ikan asin yang kebetulan memiliki bentuk tubuh yang serupa dengan Peklui Kong Tongciak Membayangkan kemungkinan ini, sengkun mencertawakan kekhawatirannya sendiri Pada saat itu, pemilik warung kecil itu mendekati mereka dengan wajah berseri karena sepagi itu sudah ada tamu datang ke warungnya Warungnya hanyalah sebuah kedai makan yang sederhana dan pagi itu hanya menyediakan bubur, nasi, sedikit sayur kemarin dan ikan asin Ketika dia menanyakan pesanan mereka, tiba-tiba saja dengan cepat Ahai berkata Aku minta ayam panggang satu mendengar pesanan yang tak masuk akal melihat warung itu hanya sederhana sekali Dwee Hang dan sengkun memandang kepada Ahai dan hendak menegurnya Akan tetapi pada saat itu, pemilik warung memandang kepada Ahai dan kelihatan terkejut sekali Kongcu dia berseru Airh, saya benar-benar lingelung, tidak mengenali Kongcu Habis, Kongcu berpakaian seperti ini sih Di mana nona kecil? Tentu sekarang sudah besar, ya Sudah empat tahun lebih Kongcu tidak singgah di sini Ya, sejak Gulojin meninggal dunia, Dwee Hang dan sengkun terkejut dan memandang heran Akan tetapi yang lebih heran dan bingung lagi adalah Ahai sendiri Dia memandang dengan alis berkerut, akan tetapi sedikitpun dia tidak mengenal orang itu Jantungnya berdebar keras dan dengan hati tegang dia bangkit berdiri, tangannya menyambar baju pemilik warung itu dan dengan gemetar dia berseru Engkau, engkau, mengenal siapa aku? Ah, cepat katakan Siapakah aku ini? Siapa pula nona kecil yang kau tanyakan itu si pemilik warung menjadi pucat dan ketakutan Apalagi karena cengkeraman tangan Ahai pada bajunya demikian keras dan pemuda yang tegap itu kelihatan melotot dari memandang kepadanya dengan macu berapi-api Ah, Kongcu eh, aku-aku mungkin yang salah lihat Mungkin beberapa orang yang duduk di dalam warung dan sedang makan bubur menjadi terkejut melihat adegan itu dan wajah mereka membayangkan rasa hati yang tidak senang Melihat ini, sengkun cepat melerai Sabarlah, saudara Ahai, jangan membuat tonar di sini Kita adalah orang asing di tempat ini Tenangkah dan mari bicara baik-baik Ahai terpaksa melepaskan cengkeramannya dan dengan wajah agak pucat dia pun duduk kembali Wee Hang lalu memesan makanan nasi, sayur dan ikan asin Tenanglah, saudara Ahai, sengkun berbisik Sabar saja, nanti setelah makanan dihidangkan Dengan halus kita menanyakan hal itu kepadanya Tiga orang tamu pertama telah meninggalkan warung dan kesempatan ini dipergunakan oleh sengkun Ketika pemilik warung datang menghidangkan pesanan mereka Dengan suara halus sengkun bertanya Paman, tolong ceritakan bagaimana engkau sampai mengenal teman kami ini Kakek pemilik warung itu nampak gugup Dia mengjeleng kepala, memandang kepada Ahai sejenak, lalu mengjeleng kepala lagi Tidak, saya tidak mengenalnya Maaf, saya tadi telah salah lihat Maaf sungguh, Paman, kami tidak apa-apa Kami hanya ingin tahu siapa yang Paman sebut Kongcu tadi Kami tidak bermaksud buruk Paman, Wee Hang ikut membujuk dengan suara yang halus Melihat sikap gadis ini, hati si pemilik warung agak berani Dan kalau tadi dia tidak berani bicara adalah karena sikap Ahai yang kasar Maka dia pun berceritalah Saya memang mengenal seorang Kongcu yang wajahnya mirip sekali dengan cuan ini Saya tidak tahu nama lengkapnya Kami hanya menyebut dia So Kongcu saja Juga kami tidak mengenal nama lengkap dari guru jin yang sering dikunjungi oleh So Kongcu Dia selalu singgah di warung kami ini apabila mengunjungi guru jin yang berdiam di tengah hutan itu Dan So Kongcu itu kalau singgah ke sini tentu selalu memesan ayam panggang Sebenarnya kami tidak menjualnya, akan tetapi khusus untuk dia Saya tentu menyebelihkan ayam kami sendiri Dan dia ini eh, maksud saya beliau itu sering pula mengajak puterinya yang mungilai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!